Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak-Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walau fiat. Sehari ini kita bertemu kembali dalam perangkat acara IPB Business Talk. Kebetulan hari ini adalah seri ke-11. IPB Business Talk ini merupakan acara tuan mingguan yang sudah kita selenggarakan sudah berjalan beberapa bulan ini. Kita selalu menyampaikan materi secara bergantian sesuai dengan demisi yang ada di Departemen Fisika IPB University yaitu dengan topik fisika teori, ada juga topik biofisika, dan topik fisika terapan. Baik, kami ucapkan selamat datang. Selamat datang kepada narasumber kita pada sore hari ini, kepada Bapak Afriyadi Salim Adam, SCD. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Dan juga selamat datang juga kepada Ketua Departemen Fisika IPB, Bapak Tony Sumariada, dan juga seluruh peserta yang sudah hadir. Baik, sebelum kita mendengarkan pamparan materi dari narasumber kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan CV bergantian. Bapak Afriyadi Salim Adam, SCD, merupakan lulusan S1 dan S2 dari jurusan fisika Universitas Gajah Mada pada tahun 2010 dan 2012. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Fisika Hiroshima University Jepang dan lulus pada 2019. Beliau melakukan banyak menelitian berkait fisika teori dengan judul publikasi yang terpilih diantaranya adalah Insight into Neutrino-Mass Phenomenology by Exploring the Non-Antivistic Regime in Quantum Field Theory. Judul yang lain adalah Time Evolution of Platon Numbers carried by Majorana Neutrinos yang diterbitkan di Progress of Theoretical and Experimental Physics pada tahun 2021. Pada hari ini, beliau akan menyampaikan materi dengan judul discriminating the nature of neutrinos through non-relativistic flavor oscillations direct or Majorana, normal or inverted. Baik, tanpa perlu panjang lebar lagi, segera kami persilahkan kepada Pak Afriyadi. Sebelumnya, mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya demi kelancaran acara pada sore hari ini. Kepada Pak Afriyadi, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Share screen ini. Apakah saya bisa mulai, Bu? Silakan, Pak. Oh, iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jurusan fisika IPB. Khususnya kepada Pak Tony, selaku ketua jurusan, dan Pak Hendradi yang sudah mengundang saya dalam seminar ini. Sebenarnya kami belum layak ya untuk presentasi di forum seperti ini, dan saya juga ini untuk pertama kali, karena di sini masih banyak yang senior ya, tapi izinkan saya untuk share sedikit ilmu dalam seminar ini. topiknya tentang membedakan kealamian dari neutrino lewat oscillation flavor and non-relatistik. Apakah dirak atau mayorana, normal atau inverted. Nah, apa itu dirak, mayorana, normal, inverted? Itu akan kita lihat nanti. Saya dari grup riset fisika energi tinggi, pusat penelitian fisika, LIPI, yang nantinya akan menjadi BRIN di tahun depan, Januari 2022. Riset ini didasarkan pada tiga paper ini ya, yang sudah terbit, kemudian ada dua, yang satu adalah proceeding paper, tapi kami tambahkan juga di archive, kemudian yang ini yang baru saja di upload di archive. Nah, riset ini berkolaborasi dengan grup riset di Hiroshima, Jepang, Profesor Merzumi, Dr. Shimizu, Benoit, Kawamura, Matsuo, Tepunaga, dan Mr. Toyota. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu kolega saya di dalam riset ini. Ini adalah Profesor Merzumi, kemudian ini Mr. Benoit, Nicholas Benoit, ini Mr. Koumura, ini Mr. Matsuo, dan ini Dr. Shimizu. Dan ada dua orang lain lagi, yang tidak ada fotonya ya, di sini Mr. Tokunaga, dan Mr. Toleta. Ini adalah outline untuk hari ini, kira-kira gambaran yang akan saya paparkan di seminar hari ini. Bagian pertama dan kedua, lebih kepada pengenalan, yang mana saya berharap nanti bisa membantu menambah gambaran nanti sebelum membawa nanti ke topik yang inti yang terkait riset kami. Karena ketika menerima undangan ini, saya agak bingung juga, karena ternyata setelah saya dapat informasi, ada beberapa, ada mungkin banyak mahasiswa yang akan ikut, bahkan dari S1 itu. Jadi saya coba upaya untuk memberi pengenalan, supaya bisa membawa tambahan atau gambaran sebelum nanti masuk ke riset yang utama. Jadi ada basic tool, kemudian pengantar tentang oscilasi neutrino, kemudian bagian setelahnya adalah terkait dengan riset kami. Jadi ada motivasi, kemudian setup risetnya, kemudian cara untuk menghitung evolusi waktu untuk bilangan lepton, kemudian nanti saya akan paparkan juga tentang simulasinya. Jadi perbedaan antara mayorana dan dirak, kemudian nanti ada rangkuman dari topik ini. Oke, saya mulai dari beberapa basic tool. Jadi di sini mungkin beberapa dosen atau peneliti sudah, ini mungkin terlalu dasar ya, tapi saya mencoba perupaya supaya bisa mulai dari paling dasar. Kita tahu bersama bahwa dalam mekanik kuantum, itu keadaan fisis bisa diwakili oleh suatu keadaan faktor yang dalam ruang kompleks yang disebut dengan cat. Kalau kita pakai notasi dirak, kita tuliskan seperti ini. Kemudian ada dualnya juga yang disebut dengan cat ya, ruang bra yang ditulis sebagai seperti ini ya. Kemudian ada juga definisikan perkalian dalam atau scalar product atau inner product untuk bra dan cat yang mana kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini saya ambil dari buku Sakura ya, dan Napoli Tano, edisi kedua tentang medorin kuantum mekanik. Kemudian untuk sebuah observable, misalkan saya punya momentum atau komponen spin, itu dapat diwakili oleh sebuah operator. Misalkan sebuah operator X itu bekerja pada state alpha atau operator dari kiri ya. Kemudian operator X bekerja pada bra dari sebelah kanan. Nah, secara umum ketika sebuah operator, misalkan di sini A bekerja pada sebuah state, itu hasilnya bukan merupakan sebuah bilangan atau konstanten yang kemudian dikalikan dengan sebuah state. tetapi ada cat yang khusus yang dikenal dengan agent cat untuk operator A. Jadi, kalau kita tuliskan seperti ini, kita bisa punya banyak operator A yang kena ke state yang, agent cat yang bermacam-macam ya. Jadi, kalau dia kena, maka saya punya A absen, kemudian ini A double absen, dan seterusnya. Nah, kumpulan dari A absen, A double absen, dan seterusnya ini kemudian disebut dengan agent value atau nilai agent. Nah, keadaan visis yang terkait dengan sebuah agent cat, ini disebut dengan agent state atau keadaan agent. Nah, seperti misalnya dalam sistem setengah ya, spin setengah, kalau kita punya dalam arah sumber Z, kalau kita kenakan SZ, operator SZ, kena ke state ini, maka saya punya positif H bar dibagi dengan 2. Semacam itu sebagai agent value-nya. Kemudian atau ini untuk state yang negatif, saya punya minus-nya, semacam itu. Kemudian ada juga wakilan matrix. Jadi, sebuah operator kita bisa tuliskan dalam bentuk matrix. Kalau saya sisipkan relasi kelengkapan, yang mana satu ini adalah, ini dikenal dengan relasi kelengkapan, satu ini adalah operator unity atau operator satu. Nah, dari penulisan ini kita punya sebanyak n kuadrat bentuk dari matrix ini. Jadi, kita bisa mengatur n kali n atau kita membentuk matrix n kali n untuk lebih detailnya semacam ini bentuknya, kalau operator itu dituliskan dalam bentuk matrix. Selanjutnya, tools yang kedua adalah tentang pengukuran dan nilai harap. Kalau saya punya sebuah state semacam ini, saya bisa tuliskan sebagai kombinasi linear semacam ini. Kemudian kalau saya ingin melakukan pengukuran observable A ke state ini, maka saya bisa menghitung probabilitas untuk mendapatkan nilai A absen dengan mengambil kuadrat dari perkalian dalam kedua rakyat ini. Kemudian definisi dari nilai harap. Nilai harap by definition itu kita bisa tuliskan semacam ini. Jadi, kalau tadi kita pakai wakilan matrix, maka yang X ini saya ganti dengan A, saya sisipkan dalam definisi nilai harap ini, maka saya peroleh semacam ini. Nah, itu ternyata terkait dengan probabilitas untuk mendapatkan nilai A absen dan terkait dengan probabilitas untuk mendapatkan nilai A. Jadi, nilai harap itu sebanding dengan probabilitas untuk mendapatkan nilai A kita akan ukur. Nah, di sini tidak perlu bingung dengan nilai harap ataupun nilai eigen. Seperti misalkan saya tampilkan di sini, jadi nilai harap itu bisa sembarang nilai real. Misalkan dalam sistem spin setengah tadi, jadi nilainya berkisar dari minus H per 2 sampai H plus 2. Jadi, bisa dinilai 0,4, terserah gitu. Jadi, yang penting masih nilai yang real. Sementara untuk nilai eigennya hanya 2 saja, yaitu H plus positif H per 2 atau negatif H per 2. Nah, konsep selanjutnya adalah tentang operator evolusi dalam gambaran Hessemberg. Ini saya syarikan dari buku Mandel & Schau, itu edisi kedua tentang KFT, fisika teori medan kuantum. Jadi, kalau kita punya persamaan Skrodinger, dalam gambaran Skrodinger, seperti ini, persamaan Orde 1, kemudian H itu Hamiltonian. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka kita akan dapatkan bentuk semacam ini. Jadi, yang mana operator unitary US itu bisa dituliskan semacam ini, kalau kita selesaikan persamaan ini. Nah, dengan US ini kita bisa melakukan transformasi state dan operator. Jadi, kita tuliskan dalam bentuk gambaran Hessemberg. Jadi, kita bisa definisikan dengan memanfaatkan operator unitary US tadi, seperti ini. Jadi, dari sini kita tahu bahwa state ataupun factor itu konstan terhadap waktu. Sementara, ketergantungan waktu itu dibawa oleh operatornya, yaitu operator dalam gambaran Hessemberg. Kemudian konsep selanjutnya adalah tentang operator charge, operator muatan. Saya mengambil contoh untuk medan skalar kompleks, yang paling sederhana atau yang paling simple. Misalkan kalau kita meninjau antipartikel, kita bisa menuliskan medan itu sebagai ekspansi dalam frekuensi yang positif dan negatif. Jadi, frekuensi positif itu adalah operator penghancurnya, antipartikel, dan operator frekuensi negatif itu untuk operator kreasi, untuk antipartikel. Jadi, positif frekuensi itu untuk partikel, dan negatif frekuensi itu adalah antipartikelnya. Nah, kita bisa tuliskan untuk operator antipartikel ini, E dan E-Degger untuk partikelnya semacam ini. Kemudian, dengan cara yang sama juga kita bisa menuliskan untuk operator untuk antipartikelnya, yaitu B-Degger dan B. Nah, sebuah medan skalar itu bisa kita tuliskan sebagai fungsi atau jumlahan dari frekuensi negatif untuk partikel dan antipartikelnya. Jadi, frekuensi positif dan negatif untuk partikel dan antipartikelnya yang dituliskan semacam ini. Jadi, ada A dan B-Degger di sini. Dan karena dia memang medan kompleks, kita juga bisa mengambil konjugatnya dari medan ini. Kemudian, karena kasus di sini adalah medan kompleks, maka saya punya jumlah partikel yang, dua jenis jumlah partikel yang saya bisa tuliskan sebagai Na dan NB. Na itu terkait dengan tadi itu partikelnya, kemudian untuk antipartikelnya adalah operator NB, operator number. Nah, karena kompleks field ini terkait dengan medan yang bermuatan, maka total muatannya kita bisa tuliskan sebagai jumlah partikel atau operator Na tadi dikurangi dengan NB. Jadi, kita bisa tuliskan semacam ini. Untuk operator muatannya sebagai total dari muatan. Nah, selanjutnya saya masuk ke pengenalan untuk neutrino secara ringkas. Mungkin saya mulai dari kenapa orang-orang berusaha untuk mempelajari oscilasi neutrino. Karena memang di model standar fisika partikel khususnya itu tidak mengakubundir masa untuk neutrino atau neutrino itu sendiri. Jadi, sementara dari hasil eksperimen itu bisa terdeteksi masa untuk neutrino, walaupun masanya sangat kecil ya. Dan diketahui juga bahwa neutrino itu sendiri itu berosilasi dari satu flavor ke flavor yang lain gitu. Nah, di sini, misalkan di sini kita tinjau untuk kasus dua flavor ya, atau dua generasi. Saya bisa tuliskan persamaan diraknya semacam ini, dengan EJ itu ada energi. Oh ya, ini adalah slide dari kuliah intensif dari Profesor Osamu Yasuda dari Tokyo Metropolitan University. Jadi, ketika saya mengikuti di Hiroshima waktu itu, beliau memberikan kelas indeksif untuk neutrino, itu 2016-2016. Atau bisa juga, jadi tentang fenomenologi oscilasi neutrino ini bisa dicari di sini ya, di archive ini. Nah, untuk dua flavor, dalam persamaan untuk dua komponen, kita bisa tuliskan semacam ini. dan ini seperti tadi ya, yang operator yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu kita bisa selesaikan dengan mudah ya. Dituliskan dalam bentuk eksponensial. Ini sedikit teknis ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. paling tidak untuk dua generasi atau dua flavor. Nah, kita juga bisa menuliskan dalam ganti basis ya, dari flavor, ganti basis dari flavor ke mass basis ya. Nah, dengan menyertakan atau mengenalkan matrix U, yaitu matrix rotasi sebenarnya ini ya, kalau di dua dimensi. Maka di sini saya bisa tuliskan, tadi saya sisipkan matrix U ini, karena dia memenuhi identitas, saya sisipkan di sini ya, di yang persamaan sebelumnya tadi. Maka kita bisa menghitung amplitude dari, misalkan di sini adalah neutrino moon ke neutrino town, setelah menjalar sejauh jarak L ya. Jadi, kita bisa tuliskan amplitude-nya semacam ini. Nah, di sini kita, matrix U sendiri bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma dua. Jadi, ada matrix, saya lupa nanya, matrix Pauli, kalau tidak tidak salah. Nah, kalau sementara yang eksponensial ini, kita bisa faktorkan sebagai, apa namanya, difaktorkan saja keluar yang bagian penjumlahan energi, sementara yang ini akan dikerjakan dengan nanti matrix U tadi. Maka kita dapatkan, semacam ini ya, kita pakai antikomutasi relasi untuk, relasi antikomutasi untuk sigma dua dan sigma tiga, yaitu nol, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi, sigma dua dan sigma tiga kenannya. Nah, kita dapatkan amplitude untuk moon ke town, semacam ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung probability-nya. Jadi, kita punya observernya amplitude, kemudian pada bagian awal tadi, kita juga bisa menghitung probability-nya. Maka, tinggal saya ambil kuadratnya saja, saya peroleh ini. Maka, untuk kasus neutrino itu relativistik, selisih energi ini bisa didekati dengan selisih masanya, dibagi dengan energinya. Oke, semacam itu untuk kasus dua generasi atau two flavor. Nah, dalam natural unit, atau kita bisa hitung dalam satuan SI, dalam kilometer misalkan, ini sebagai tambahan saja. Nah, tadi untuk dua generasi tadi, kalau kita mau, misalkan kita mau membangun sebuah, apa namanya, semacam reaktor ya, atau apalah, untuk mempercepat, itu, neutrino-nya, atau mempercepat partikelnya, maka kita ingin mendeteksi neutrino, maka kita harus, dari persamaan ini, kita butuh setidaknya, kalau energi dengan energi 0,6 GV, berarti kita harus butuh baseline-nya sejauh 300 kilometer, dari persamaan ini kita bisa perkirakan ya. Dan ini kita ambil di probability, untuk supaya dia maksimum, maka argumen dari sin kuadrat ini harus 90 derajat, atau pi per 2. Nah, sebagai contoh, misalkan, oke, sebelumnya dari, sebenarnya dari eksperimen yang kita tahu hanya, sejauh ini, hanya selisih dari kuadrat masa, atau sudut campurannya saja ya, untuk kasus 2 flavor. Jadi, dengan informasi ini, maka kita tahu bahwa di sana ada konversi flavor, atau sebenarnya ada osilasi di sana, dari neutrino muon ke neutrino tahan, jadi perubahan flavor. Nah, misalkan di sini saya tunjukkan untuk, dengan baseline sekitar 300 kilometer, itu, itu, contohnya ada di Jepang ya, jadi eksperimen T2HK, jadi Tokai 2 Hyper Kamiokande, jadi sekitar, hampir sekitar 300 kilometer ini, untuk berusaha untuk, ya target utamanya untuk menentukan CP face ya, di rak CP face. Oke, bagaimana untuk kasus 3 generasi? Tentunya kita butuh matriks, tidak sekedar matriks 2 kali 2, jadi kita butuh matriks 3 kali 3, dan biasanya matriks ini disebut dengan PMNS matriks ya, yang merupakan fungsi dari, jadi ada sudut campurannya, theta 1, 2, theta 2, 3, theta 1, 3, kemudian ada juga CP face, atau diraksipi face ya, delta. Untuk kasus neutrino mayorana, itu biasanya ada tambahan, mayorana face ya, untuk matriks PMNS-nya. Nah, di sini juga menunjukkan, karena tadi di judulnya adalah, ada normal hierarchy dan inverted hierarchy, di sini saya tunjukkan, apa maksud dari normal hierarchy, yaitu selisih masa, untuk masa kuadrat dari, neutrino 3, 2, itu besar dari, atau positif ya, sementara untuk inverted case, urutan kebalikannya, jadi selisih masa ini, negatif, atau kurang dari 0. Oke, di sini, saya bisa, oke, di sini mungkin hanya sebagai tambahan, jadi, ada cukup kesulitan, untuk mendeteksi, atau mencari, tanda dari, selisih kuadrat masa, untuk 3, 1, sehingga kita butuh, kita butuh lebih besar, huge detector ya, detector yang lebih besar, untuk mendeteksi itu. jadi misalkan, jadi, tanda dari sigma, selisih masa dari, selisih masa kuadrat 3, 1 ini, bisa kita, hitung pertama, pertama, kalau kita menghitung, probability dari moon ke elektron, kita punya, bentuk seperti ini, ratio, yang mana ini akan memberikan, tanda bahwa di sana ada, selisih kuadrat masa, untuk 3, 1 ya, dan ini, kita butuh paling tidak, baseline yang lebih, lebih panjang ya, lebih dari, 1000 kilometer, jadi, dan itu sudah dilakukan, di eksperimen DUN ya, dari Illinois, Fermilab ke, South Dakota, itu di, Sanford, itu sekitar, 1300 kilometer, dan energi yang, bisa dicapai, yaitu 2 giga elektron volt, atau energi yang diperlukan. Oke, berbicara tentang, 3 generasi, saya hanya, cuplikan saja di sini, probability yang sudah dihitung ya, khususnya untuk kasus, ultra relativistik, jadi neutrino itu dianggap sebagai, untuk kasus ultra relativistik, bergerak sangat cepat, maka, probabilitasnya kita bisa hitung seperti ini, jadi kalau dia, kasusnya ultra relativistik, selisih energi tadi, bisa kita dekati dengan selisih masanya juga ya, semacam itu. dan ini, biasanya selalu diasumsikan, semacam itu, kasus ultra relativistik. Oke, kemudian, di sini saya, cuplikan sedikit tentang, perbedaan suku masa, untuk, masa dirak, dan masa mayorannya. Jadi, untuk masa dirak, itu, saya bisa menuliskan suku masanya semacam ini. ya, jadi ada, nu, R, bar, nu, L. Kemudian, untuk suku masa mayorannya, kita punya, kompleksnya ya, kompleks konjugan dari, nu, L sebenarnya. Oke, tapi untuk saat ini, kita tidak ketahui apakah, dirak itu, apa namanya, neutrino itu, dia, sifatnya itu, lebih cenderung ke dirak, atau mayorannya. itu, sampai saat ini tidak diketahui. Untuk, osilasi neutrino, khususnya untuk kasus, relatifistik, itu tidak terbedakan. Nanti, makanya judulnya tadi, kalau kita pergi ke, daerah atau rejim yang, non-relativistik, itu, kita bisa lihat, perbedaannya nanti. Ya, semacam itu. Oke, ini sedikit tambahan. untuk neutrino mayorana, kalau, dia benar-benar, terdeteksi, khususnya dalam, atau proses ini, teramati dalam eksperimen, itu proses, apa namanya, neutrino less double beta decay, maka, bisa dipastikan bahwa, neutrino itu adalah, sifatnya mayorana, tipe dari mayorana. Ya, jadi, selama ini belum teramati, jadi, sahaja, sahaja kita punya, misalkan, kita mengusulkan, bahwa, dirak itu juga masih mungkin, untuk, kandidat untuk neutrino. Oke, sejauh ini, saya sudah, jelaskan yang, bagian dua yang pertama ya. Jadi, untuk sisanya, nanti, saya akan masuk ke bagian, riset kami, jadi motivasi, dan selanjutnya. Oke, untuk motivasi, atau, latar belakang dari riset ini, adalah, yang pertama, kita fokus pada, adanya keberadaan, kosmik neutrino, background ya, jadi, kosmik latar neutrino, yang sudah diprediksi, di mana, temperatur, untuk relik neutrino, itu, kalau, ini adalah gambarnya, dari sini, kita dapatkan temperatur, apa namanya, gamma, atau foton, kita bisa menghitung, temperatur relik neutrino, sekitar 2 Kelvin, atau, dengan order, sekitar, 10 minus 4, elektron volt. Nah, dari sini, akan menarik, jika kita, belajar tentang, bagaimana, lepton number itu, tersimpan dalam, atau, dibawa oleh, kosmik neutrino, Kemudian, karena kita punya, informasi-informasi, tentang neutrino, misalkan, pemixingnya, kemudian, masa neutrino, maka, kita, seharusnya bisa untuk, menjelaskan, CNB. Fokus yang kedua adalah, tentang, definisi dari, bilangan lepton, untuk neutrino. Jadi, kalau dia, neutrino itu adalah, mayorana, ternyata, agak, sulit untuk, mengassign, apa namanya, bilangan leptonnya, untuk, partikel mayorana. Untuk, kompleks, partikel number, medan kompleks, itu kita bisa definisikan, yang terkait dengan, transformasi, transformasi fase berikut ini. Jadi, untuk medan kompleks, kita, bisa definisikan, bilangan, bilangan, bilangan numbernya, atau, lepton number, atau, ya, karennya, lewat transformasi ini. Nah, karena, mayorana, medan mayorana itu, memenuhi, sifat ini, jadi, kalau kita, kita, ambil dari, medan, mayorana, medan fieldnya, kita ambil, konjugatnya, maka dia sama dengan, dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita, mendefinisikan, bilangan leptonnya. Kalau kita, bandingkan dengan, medan kompleks tadi, ya, kemudian, bagaimana, bilangan lepton itu, berevolusi terhadap, Oke, ini, ini adalah, set up, untuk riset ini. Jadi, ini adalah, ilustrasi, bagaimana, neutrino, reproduksi ya. Jadi, ini, saya sarikan dari, paper ini. Yang pertama, neutrino itu, membawa, bilangan lepton, L alpha, yang terkait dengan, charge lepton. Jadi, alpha di sini bisa, elektron, moon, atau, ton. Jadi, dalam gambar ini, misalkan, saya punya, payan plus, datang, kemudian keluar, payan, payan zero, kemudian, ada juga positron. Nah, dengan, mengamati positron, pada, production pointnya, maka, kita bisa mengenali, bahwa, neutrino yang terproduksi, itu adalah, sebuah neutrino, elektron neutrino. Jadi, di sini, sebelum, production time itu, bilangan leptonnya itu, tidak bergantung waktu, tetapi setelah, setelah production time, itu, bilangan leptonnya, jadi, tergantung waktu. Yang, implikasikan bahwa, bilangan lepton itu, harus restari, atau, conserve, jadi, neutrino di sini, membawa, bilangan lepton, plus satu, misalkan, maka, saya punya untuk, positron juga harus minus satu, supaya dia conserve. Kemudian, pada titik ini, T sama dengan nol, itu, kita men-switch on, the, masa untuk mayorana. Jadi, gampangannya adalah, jadi, pada daerah, waktu negatif, itu, masa, medannya adalah, mass less, untuk neutrino. Kemudian, pada saat T sama dengan nol, jadi, suku masa mayorana disertakan. Kemudian, pada T positif, itu, medannya adalah masif. Semacam itu, gambaran, atau ilustrasi dari, produksi neutrino, dalam gambar ini. Oke, sebelum saya masuk ke, sedikit teknis tentang, perhitungannya, saya coba, tampilkan di sini, bagaimana, alur untuk menghitung, evolusi waktu untuk, lepton family number. Jadi, yang pertama, kita tentu saja, mendefinisikan, lepton number, untuk neutrino itu sendiri, yang sudah saya, sebutkan di slide sebelumnya. kemudian, kita mengaplikasikan, apa namanya, syarat kontinuitas, di, di medan itu sendiri. Kemudian, nanti, kita bisa menghitung, dari situ, kita bisa menghitung, evolusi waktu dari, bilangan, operator bilangan lepton. Dari, di sini kita bekerja, dalam gambaran, Eisenberg, seperti yang saya, jelaskan di awal, tadi kira-kira gambarnya, seperti itu. Kemudian, nanti, di bagian terakhir, kita harus menghitung, nilai harap, untuk evolusi waktunya, untuk, flavor, eigenstate-nya. Oke, untuk, lepton family number, dengan, masa mayorana, disertakan di sana. Jadi, situasi yang tadi, atau ilustrasi yang tadi, terkait dengan, lagrang, lagrangan seperti ini. Jadi, pada saat, di sini, suku masanya, kita ikutkan, fungsi step function. Jadi, pada saat ini, sama dengan 0, nanti, suku masanya diikutkan. Dan selanjutnya, pada baris yang kedua ini, kita menuliskan, dalam bentuk, medan mayorana, upside C. Kemudian, alpha itu, untuk elektron, mountain, tahun, I123, gitu ya, dalam, basis masa. Nah, setelah menyelesaikan, jadi setelah, suku masanya di, apa namanya, disertakan, jadi, matriks masanya, itu bisa kita, diagonalisasi, dengan, PMNS, matriks, ya, gunakan, semacam ini, proses diagonalisasi, masa untuk, mayorana, mayorana mas. Ini adalah, oke, nah, sebelum kita aplikasikan ke, syarat, apa namanya, kondisi, syarat, continue conditionnya, pertama, kita tuliskan dulu, kita ekspansikan dulu, medan neutrino itu, untuk life-handed, jadi, kita tuliskan semacam ini, jadi, ini mirip seperti, yang tadi ya, yang analog dengan, skala tadi, cuma disini, karena neutrino adalah, fermion, kita tuliskan, sebenarnya ini juga, dalam bentuk operator, E dan, B, Degger, jadi partikel, dan anti-partikelnya, kemudian, dan ini, untuk kasus, master spinner ya, di daerah, T negatif, ya, jadi, untuk, bilangan leptonnya, lepton family numbernya, untuk neutrino, bisa kita definisikan, semacam ini, jadi, ini juga mirip, seperti yang tadi, definisinya adalah, total operator charge-nya, partikel, minus anti-partikelnya, untuk neutrino, elektron, nah, disini, apa itu namanya, kita punya, integral, absen ya, ini, ini maksudnya adalah, kita meng-exclude, zero momentum mode, dalam integral ini, maknanya adalah, tidak adanya, keadaan energi nol, untuk partikel yang, massless partikel ya, untuk partikel yang, tak bermasa, oke, sekarang kita aplikasikan, medan tadi, di syarat, continuity-nya, nah, itu, kita, apa namanya, kita terapkan, di persamaan ini, untuk syarat kontinusinya, jadi, yang sebelah kanan ini, adalah ruas kanan, sifatnya masif, PL itu adalah, operator, proyeksi, proyeksi, untuk left-handed, kemudian, yang sebelah kiri, ruas kiri itu, sifatnya massless, jadi, disini, neutrino, dengan massless, spinner, sementara, yang sebelah kanan, itu kita ekspansikan, untuk massless, spinner, dengan, helisitas, yang tidak nol, jadi, lambda ini adalah helisitas, jadi, bisa positif, atau negatif satu ya, dari sini, dari, setelah mengaplikasikan, kontinuitas ini, kita bisa dapatkan, atau kita peroleh, relasi antara, operator AP ini, dituliskan dalam metode AM, atau ADagger M, jadi, atau sebaliknya juga untuk, B dagger nanti ya, nah, hasilnya semacam ini, nah, disini, ada NP, dan EP, NP itu adalah, faktor normalisasi, EP itu adalah, energi untuk, massif particle ya, nah, evolusi waktunya, itu, bisa diperoleh dengan, kita menuliskan, operator evolusi, untuk, di, di, di daerah, di daerah yang masif ya, di daerah positif tadi, jadi, operator waktunya, kita perkenalkan semacam ini, ini mirip juga seperti tadi, jadi, operator yang saya perkenalkan di awal, ya, analog ya, tidak sama persis, tapi analog, kemudian, ini adalah, evolusi waktu untuk operator, dalam, basis, dalam family basis ya, oke, ini, oke, jadi, setelah kita dapatkan, kita terapkan tadi, operator evolusi waktu, kita bisa tulis, atau kita dapatkan bahwa, operator yang sudah, di daerah positif ya, T lebih besar dari 0, jadi, operator A maupun B, dituliskan dalam EP, maupun E dagger minus P, nah, langkah selanjutnya adalah, kita masukkan ke definisi dari, Lepton family number operator, yang tadi saya terapkan ya, yang jelaskan tadi, mana ya, ini, nah, ini untuk, oke, di sini ya, kita masukkan ke sana, jadi secara lengkap, dituliskan semacam ini, dan, hasilnya ini, persamaan ini ya, jadi, ada panjang, agak panjang di sini, ini, untuk daerah, T lebih besar, atau T positif, jadi, sebagai contoh, misalkan, kita bisa melihat di sini, jadi, yang saya lingkari merah ini, untuk meng-highlight, the, ketergantungan, Lepton family number itu, terhadap, mayorana fase, dan, masa mayorana, jadi, misalkan di sini, suku pertama, saya punya, itu, sebanding dengan, masa mayorana, masa partitul mayorana, dan, ini, mayorana fase ya, oke, selanjutnya, kita akan menghitung, nilai harap, dari, time evolution, evolusi waktu, Lepton family number ya, jadi, kalau kita hitung, oke, sebelumnya, saya tuliskan dulu, state-nya, atau, agent, ya, agent state-nya, semacam ini, untuk operator, jadi, kalau saya punya, untuk satu partikel state, jadi operator, A dagger, maupun B dagger, itu, dia membawa, Lepton number, plus satu, atau minus satu, untuk, Lepton number, agent state-nya, maka, dari state ini, kita bisa hitung, matrix elemennya, semacam ini, hasilnya semacam ini, yang ruas kanannya, nah, tanda yang merah, dan biru ini, nanti, terkait dengan, apa namanya, terkait dengan, nanti mayorana fasenya, ataupun, di rakfasa, dan, jumlahan dari, energinya, ataupun, selisih energinya, nanti akan kita lihat, tapi sebelum itu, saya hitung dulu, bound, untuk, nilai harapnya, jadi, kalau kita, jumlahkan tadi, semuanya ini, untuk semua alfa, kemudian, untuk, I dan J juga, maka kita peroleh, yang, bentuk sederhana ini, nah, ini kalau kita hitung, ternyata, bound-nya, atau batasnya, itu untuk, batas bawahnya, minus 1, dan batas atasnya, 1, jadi, di daerah, minus 1, sampai dengan 1, untuk nilai harap ini, makanya tadi, di awal-awal, saya jelaskan, nilai harap itu, bisa berkisar, nilai apa saja, selama itu, real ya, untuk kasus, di mekanika kuantum biasa, nah, ketika momentum neutrino ini, lebih besar dari, masa, teringan neutrino, maka, leptum number tadi, total leptum number tadi, akan, berganti tanda, jadi, dari positif, ke negatif, nilai negatif, nah, kita, dari persamaan tadi, kita coba, untuk menghitung, ultra leptis case, ya, kalau, jadi, kita ambil ultra leptis limit, berarti, itu momentumnya, untuk, kuantum momentum, sangat-sangat besar, dari, produk, dari masanya, ya, maka, seperti yang saya sudah, jelaskan di awal tadi, di, pengantar untuk, osilasi neutrino, kita bisa dapatkan, itu, itu, sebanding dengan, probabilitas, standar neutrino, yang, yang tadi, jadi, itu, tidak lain adalah, probabilitas, neutrino, osilasi neutrino, jadi, sama persis, ininya, bentuknya, yang, hasilnya ini, jadi, selisih, selisih, kita punya selisih energi, yang kita, untuk kasus, ultra leptis, kita bisa ganti, dengan, selisih, kuadrat masanya, untuk kasus ini, nilai, harap tadi itu, nilai, expectation value tadi, hanya bergantung pada, dirak face, dirak face delta, kemudian, kita, tinjau, kasus lain, di mana, kita mengambil, limit, untuk non relativistic, jadi, kita ambil, momentumnya, limit, menuju nol, jadi, kita, kita bisa lihat, disini, ketergantungan, terhadap, fase mayorana, mayorana fase, ya, oke, kita, sebagai contoh, misalkan, kalau saya, set, sigma tadi, jadi, sigma ini bisa elektron, moon, dan, town, jadi, kalau saya set elektron, saya bisa, itu, maka, saya bisa punya, terkait langsung dengan, parameter di, atau kombinasi di, elemen, PMNS matrix, jadi, terkait langsung dengan, mayorana phase, dan juga ada dirak phase, ya, oke, oke, berikut adalah, numerikal, hasil numeriknya, kemudian, sebelumnya, saya, toparkan dulu, input dari, parameter neutrino, yang diadopt dari, no feed data, tahun 2020, di mana, selisih masanya, untuk, 21, 31, itu, untuk kasus normal, hierarki, semacam ini, kemudian ada, sudut campurannya juga, dan, untuk, mayorana phase, dan, dirak phase, ya, kemudian, untuk, kasus inverted juga, kita ambil dari sini, untuk, input, parameter neutrino nya, dan, di sini, kita asumsikan bahwa, untuk masa teringan neutrino itu, sekitar, 0,01 electron volt, dari, dari, pilihan, masa teringan ini, kita bisa, tuliskan nilai untuk, M1, M2, M3, untuk normal, maupun, inverted case, dan, di sini, ini adalah bentuk, secara jelas, PMNS matrix nya, matrix V nya, selanjutnya, adalah, evolusi waktu, leptone paneling number, jadi, ini, kita mensimulasi, untuk, nilai momentum, kita pakai, 0,2 electron volt, untuk relativistic case, tentu saja, kalau dibandingkan dengan, masa teringan neutrino tadi, maka, saya punya, di yang sebelah kanan ini, inverted nya, kemudian, ini normal nya, untuk, untuk, sumber horizontal, sumber horizontal, itu kita, pakai, dimensionless time, jadi, dan vertical axis, itu, nilai harap, leptone number, untuk moon, dan town, jadi, di sini, yang mulai dari satu ini, adalah, untuk elektron, sementara, yang mulai dari 0 ini, plotnya itu, adalah, leptone number, untuk moon, nah, kita lihat, bahwasannya, di sini, leptone number nya, leptone permini number nya, selalu berada di, daerah, 0 sampai 1, ya, jadi, tidak pernah, untuk kasus relativistic, ya, tidak pernah, menyentuh, di, nilai negatif, kemudian, kita, ambil lagi, nilai momentum, yang sebanding, dengan, masa, neutrino yang teringan tadi, jadi, kira-kira, 0,02, kemudian, untuk M1, M2 nya, 0,01, ya, nah, di sini, kita lihat, bahwa, untuk, garis, plot yang, hitam, dan merah, itu, terkait, dengan, beda nilai, mayorana phase, yang kita ambil, jadi, di, yang, hitam itu, itu, sebenarnya juga, terkait dengan, elektron number, untuk, M1, yang, besar, nilai M1, yang besar, sementara, yang merah, terkait dengan, nilai M1, yang, kecil, dan ini adalah, untuk kasus, hirarki normal, nah, dari sini, kita lihat, bahwa, kalau kita mulai, dari, neutrino, elektron, keadaan neutrino, elektron, 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 state, kita bisa lihat, bahwa, elektron number-nya itu, berubah, dari, berubah tandanya, dari positif dan negatif, yang mengindikasikan, bahwa, terjadi transisi, antara neutrino, ke, antri neutrino, selama evolusi waktunya, kemudian, ini, kita mengambil, jauh lebih kecil lagi, nilai momentum, untuk neutrino, yang mana, ini, seorder dengan, temperatur, relik neutrino, di CNB, tadi ya, sekitar, 10 pangkat, minus 4, elektron volt, oke, ini untuk, elektron, dan mohon, jadi elektron, sebelah kiri, dan mohon, sebelah kanan, nah, disini, bentuk dari, apa ya, shape dari, bentuk osilasinya, itu tergantung dari, pilihan, mayorana yang akan kita, pakai ya, semacam itu, yang kita lihat sini, bahwa, untuk, ketika, momentumnya, kita ambil lebih kecil, maka, kita bisa lihat, lepton number, untuk elektron, maupun muon, itu lebih sensitif, terhadap, mayorana phase, nah, dari, kita akan analisa, yang bagian sebelah kiri, ya, gambar yang sebelah kiri, untuk, elektron number, nah, kita, untuk, memahami, lebih, lebih jelas, kita bisa, mengambil limit, untuk, non-relativistik, kita ambil limit, momentumnya, menuju 0, jadi, kita bisa dapatkan, secara aproksimasi, bentuknya seperti ini, maka, sebenarnya, yang, kalau kita lihat dari, dua gambar, dua garis ini, yang hitam itu, adalah, perilakunya, semacam ini, jadi, dia, frekuensinya, lebih, apa namanya, lebih, periodenya, lebih, apa yang namanya, periodenya, frekuensinya, lebih cepat, tapi, untuk yang merah, itu, dia, lebih, apa namanya, lambat, atau lebih panjang, periodenya, maaf, oke, sekarang, ketergantungan terhadap, apakah dia normal, atau invertednya, kita tinjau di sini, untuk kasus, tau number, untuk tau number, nah, kita lihat di sini, jadi, garis yang merah, dan biru, merah, dan hitam, itu, terkait dengan, nilai, mayorana, yang, beda nilai, mayorana, yang kita ambil, jadi, di sini, secara berturut-turut, kita mengambil, untuk nilai, alpha 2, 1, dan alpha 3, 1, adalah nilai ini, dua nilai ini, nah, kita lihat di sini, yang untuk inverted, itu, berosilasi lebih cepat, dibanding dengan, yang normal, hirarki, ya, nah, di bagian selanjutnya, kita akan, menganalisa juga, untuk kasus, untuk, tau number ini, nah, dengan, pertama, kita perbesar dulu, skalanya, skala horizontalnya, maka, kita peroleh, gambar semacam ini, kalau kita, ambil, juga sama ya, kasus, non relativistik, untuk, tau number, kita peroleh, bahwasannya, yang hitam itu, sebenarnya, garis yang hitam, itu berperlaku, seperti, fungsi ini ya, kosin, sin kuadrat, dengan, ya, kita lihat, amplitudenya, itu, lebih, ter, suppress ya, sementara, yang, garis merah, terkait dengan, fungsi ini, itu, amplitudenya, lebih, unsuppressed, jadi, kita bisa lihat, perbedaan, amplitudenya, di bagian awal-awal, dari, waktunya, oke, jadi, secara kasar, itu, kita bisa, estimasi, bahwa, periodenya, ini ya, bisa tuliskan sebagai, 2P, dibagi dengan, M, plus inverted, di, definisikan semacamnya, oke, sekarang, kita meninjau, bagaimana, tergantungan dengan, momentum, key, jadi, kita pilih, waktu, yang sudah fix, dimensial time yang fix, kemudian, kita plot, ini, untuk, electron number, evolusi waktu, electron number, di sini, kita lihat, bahwa, kalau kita, melihat di, daerah, momentum yang besar, jadi, itu, electron number-nya, lebih stable, atau, stable, ke nilai 1, jadi, sama untuk, untuk, kasus, relatifistik, ya, dan ini juga sama dengan, yang, yang biasanya, osilasi neutrino, ya, sementara, atau, dia stay, di daerah, di range 0, sampai 1, ya, nah, kalau kita, momentumnya, kita, kita, kita ambil nilai, lebih kecil, maka, dia, mulai berosilasi, dan, pada saat, di bagian tengah ini, akan berubah, tandanya, dari positif, ke negatif, yang menandakan, bahwa, adanya transisi, dari neutrino, ke anti neutrino, lewat, atau, via, suku mayorana, tadi, ya, kemudian, kalau kita tarik, ambil lagi, lebih kecil lagi, nilai momentumnya, jadi, dia, dia akan mencapai, satu nilai yang fix, ya, ini untuk satu, waktu, yang fix, ya, jadi, bukan, jadi, horizontal axisnya ini, adalah momentum, bukan, waktu, oke, selanjutnya, jadi, tadi, sudah mayorana, kasus untuk mayorana, kemudian, di sini, kita meninjau, untuk, kasus dirak, jadi, untuk kasus dirak, lagrangannya, oke, di sini, saya sarikan dari, paper yang berikutnya, yang baru saja, belum lama ini, jadi, suku lagrangannya, kami, dituliskan, bisa dituliskan, semacam ini, di sini juga, kita sertakan, step functionnya, delta, delta T, dan, ada dua jenis, untuk, lepton family numbernya, jadi, yang ada yang, kiri, left handed, dan yang kanan, right handed, untuk yang kiri, ini biasanya, bisa di, bisa terukur, di eksperimen, ya, lewat, proses, arus yang bermuatan, sementara yang kanan, karena, sejauh ini, kita, kita deteksi, itu hanya, fermion, yang bersifat, left handed, maka, sebenarnya ini, dengan, standar, mode charge, proses, current, itu tidak, tidak bisa, dideteksi, atau, tidak mungkin, di deteksi, tapi, kalau, misalkan, dalam, gauge groupnya, S2R, itu, yang, right handed, gauge, maka, ini juga, bisa, dideteksi, lewat, interaksi, itu, jadi, oke, semacam itu, ya, nah, berikutnya, dengan cara yang sama, jadi, kita, hitung, kita cari operatornya dulu, kemudian, kita hitung, apa namanya, probability-nya, kemudian, kita ambil, nilai harapnya, atau matrix elemennya, jadi, kita mulai dari, state ini, kemudian, kita sandwich, dengan, untuk, laptop number yang, left handed, untuk kasus dirak, kita peroleh ini, nah, kalau kita bandingkan, dengan, mayorana, kasus untuk mayorana, kita dapati, bahwa, yang biru ini, itu, independen terhadap, mayorana face, jadi, hanya, dirak face saja, sementara, perbedaannya, di sini, untuk kasus mayorana, dia punya, yang merah ini, itu bergantung pada, mayorana face, oke, nah, ini perbandingan, untuk kedua, kasus, mayorana yang sebelah kiri, dirak sebelah kanan, di sini, kita set, mayorana face itu, nol ya, untuk lebih, memudangkan, sebenarnya, efeknya, hanya di, shape, dari osilasinya saja, kemudian, kemudian, untuk masa neutrino ini, kemudian, kedua plot ini, untuk, kasus, hirarki normal, dan ini, untuk, kasus, non, ya, non-relativistik, ya, kita lihat, bahwasannya, untuk, mayorana, dia berosilasi, sekitar, nilai, minus 1, sampai 1, ya, sedangkan, dirak, itu, untuk semua, lepton number, itu, dia berosilasi, tidak pernah, ke daerah negatif, jadi, diantara, 0, sampai 1, begitu juga, di sini, untuk, kasus, inverted, ya, sama juga, dengan, osilasinya, semakin cepat, ya, dan juga, sama, di sini, mayorana phase-nya, kita set, 0, oke, ini, ketergantungan, terhadap, variasi momentum, ya, kita ambil, variasi momentum, untuk, elektron family number, untuk, waktu yang, fix, ya, ini, kasus, untuk, urutan normal, hierarki normal, dan yang ini, untuk, oke, jadi, kita bisa lihat, bahwa, seperti, misalkan, untuk normal, hierarki, itu yang, biru ini, jadi, dirak pun, tidak, tidak pernah, menyentuh, daerah negatif, ke, ya, paling bawah itu, 0, kemudian, ke, fix, satu nilai yang fix, ya, sama juga untuk sini, sementara, untuk, mayorana, itu bisa, berganti tandanya, sampai di, daerah negatif, ya, kemudian, ke, satu nilai, mirip seperti yang, yang sudah dijelaskan tadi, di mayorana, kasus mayorana, nah, ini, kita juga menghitung, bound-nya, untuk, left-handed, total left-handed, lepton, jadi, setelah kita jumlahkan, untuk alphanya, dan aj-nya juga, sigma aj-nya, untuk, ya, kita dapatkan bahwa, dia, lebih besar dari 0, sampai dengan 1, hand-handed, seperti yang kita sudah lihat, di simulasinya tadi, nah, kita juga bisa menghitung, untuk, raih hand-nya juga, jadi, semacam ini hasilnya, maka, kalau sebenarnya, jumlahan dari, left-handed dan raih hand-nya, harus konserve, dalam, dalam kasus 2 ini, jadi, left-handed dan raih hand-nya, kita jumlahkan, itu akan sama dengan, 1, kalau kita jumlahkan, oke, ini rangkumannya, jadi, kita sudah, menginvestigasi, evaluasi waktu, lepton family number, untuk kasus mayarana, neutrino mayarana, maupun neutrino dirak, kemudian, kita punya, kita telah menurunkan, formula, yang, yang mana, bisa valid, momentum, yang, daerah momentum, yang lebih lebar, ya, dari relativistik, sampai dengan non-relativistik, kemudian, di daerah, kita catat juga, bahwa, di daerah yang relativistik, masa, hirarki masanya, juga terbedakan, dan, di pemasahan neutrino, juga bisa terbedakan, semacam itu, untuk, penelitian, ke depannya, kita akan, meninjau, kemungkinan, apakah nanti, reto number ini, benar-benar, bisa teramati, di eksperimen, misalkan, ini masih, menjadi pertanyaannya, kita belum, yang belum, kita bisa jawab, seperti itu, terima kasih banyak, baik, baik, terima kasih banyak, kepada Pak Flihati, atas, melakukannya, yang luar biasa, sangat detail, yang tadi, telah kita lihat bersama, berikutnya, saya akan memulai, sesi tanya jawab, mungkin di sini, dua pertanyaan dulu, yang mengingat, keterbatasan waktu, yang pertama, saya persilahkan, kepada, Pak Firdaus, yang sudah angkat tangan, silahkan open mic, baik, terima kasih, atas kesempatan, yang diberikan, ini saya, ada yang belum paham, Pak, yang pertama, itu, apakah bisa, osilasi neutrino, itu terjadi, antar flavor yang sejenis, Pak, maksudnya, misalkan, antar neutrino muon, dan neutrino muon, jadi flavornya, tidak berbeda, melainkan, sejenis, itu yang pertama, yang kedua, tadi, jika neutrino, itu merupakan, partikel majorana, maksudnya, neutrino, itu termasuk, partikel majorana, itu kan, tidak bisa dibedakan, antara, neutrino, dan anti neutrino, maksudnya, muatan listriknya, karena dia, netral, nah, maksud saya, di sini, kalau benar, bahwa, neutrino, itu merupakan, partikel majorana, apakah, ada cara, untuk membedakan, antara neutrino, dan anti neutrino, kan, dari segi muatan listriknya, tidak terbedakan, itu, bagaimana, membedakannya, terima kasih, oke, terima kasih, atas pertanyaannya, pertanyaan, yang bagus sekali, ya, oke, ya, seperti yang, saya, sudah paparkan tadi, ya, yang pertama, untuk kasus majorana itu, oke, sebenarnya, dari definisi, ininya, apa namanya, tadi kan, bilang, bagaimana membedakan, kalau dia, misalkan, tadi kan, mayorana partikel itu, untuk neutrino mayorana itu, kalau benar-benar, tadi, proses, neutrino lebes beta decay, itu memang, terkonfirmasi, di eksperimen, maka, kita bisa mengklaim, bahwa, partikel neutrino itu, merupakan partikel mayorana, jadi, untuk membedakan, sebenarnya, dari definisi, bilangan, leptonnya itu, sudah bisa kelihatan, jadi, ini untuk partikelnya, kemudian, ini antipartikelnya, jadi, definisi dari, kalau kita tuliskan, dalam bentuk operatornya, ya, kemudian, tadi, pertanyaan yang pertama, apa ya, saya, 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 apakah bisa, oscilasi neutrino terjadi, apabila flavornya sama, flavornya sama, ya, flavornya sejenis, antara, neutrino muon, dengan neutrino muon, misalnya, kalau jarak, penjalarannya, terlalu dekat, maka, masih bisa dimungkinkan, itu, dia, tanpa, berubah flavornya, kan tadi, kalau untuk kasus dua flavor saja itu, itu, setelah diukur, setelah jarak tertentu, gitu, kalau dia, mungkin sangat dekat, tapi memang ini itu ya, jadi, kalau neutrino itu kan, bisa jadi, dia balik lagi ke flavor yang, yang awalnya, jadi, misalkan dari muon tahun, kemudian tahun ke muon lagi, gitu, jadi bisa saja dari situ, karena, apa namanya, selama penjalanan itu, kita tidak tahu apakah dia, nanti, sudah berubah, atau, dengan, masih dengan flavor yang sama, gitu, semacam itu, tapi dari prinsip tadi, yang mana tadi ya, oke, sini ya, karena memang, oke, mungkin saya ulang, jadi memang, di eksperimen itu kan, yang terdeteksi kan, selisih masanya, jadi, tidak dimungkinkan untuk, apa namanya, neutrino itu, memiliki tunggal saja, terdeteksi M1 saja, M2 saja, atau M3 saja, jadi, yang terdeteksi di eksperimen itu, selisih kuadrat masanya, bukan, masa itu sendiri, jadi, menurut saya, dalam, mungkin, tidak dimungkinkan ya, jadi nanti, apa namanya, probabilitasnya untuk menghitung itu, itu 0 nanti, karena, nanti, probabilitas itu kan, sebanding dengan selisih masanya, kalau dia hanya, masa, M1 saja, kan jadi 0 gitu, jadi, probabilitasnya dari hitungannya tadi ya, ini ya, gampangnya di sini ya, probabilitasnya, jadi, yang diteteksi itu, di eksperimen adalah, selisih kuadrat masanya, jadi, bukan masa tunggal, jadi, harus minimal, dua, dua flavor yang, probabilitasnya, pada jarak tertentu, kita, kita, kita hitung probabilitasnya, baik Pak, mungkin, ini Pak, saya mau, mengkonfirmasi ini Pak, saya pernah baca itu, kalau berosilasi kan, indikasinya neutrino itu bermasalah, tapi saya pernah baca itu, neutrino nya itu, massless, tapi bisa berosilasi gitu Pak, itu seperti apa Pak? Sebenarnya, sebenarnya, sangat kecil ya, bukan sama dengan 0, jadi, masanya itu sangat kecil. Ya, berarti, neutrino, massless yang berosilasi, itu memang dimungkinkan, atau seperti apa Pak? Bagaimana Pak? Massless itu dalam arti, dia tiny Mas, jadi, sangat kecil, bukan berarti sama dengan, sama dengan 0, karena memang dari hasil eksperimen itu, dibuktikan ada, ada itu, ada masanya gitu, walaupun bukan masa tunggal ya, dari selesai kodat masanya. Tapi, simetri Loren nya, kira-kira dilanggar, kalau, kalau seperti itu, kalau, simetri Loren nya, tadi itu, tapi dia berosilasi. saya enggak tahu itu, kalau, kalau dikaitkan dengan, itu ya. Saya enggak tahu itu, kalau dikaitkan dengan simetri Loren, seperti apa. Maksudnya simetri Loren ini, dikaitkan dengan, masanya, atau bagaimana? Baik Pak, iya lah, cukup mungkin lah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, berikutnya, ada, dari Pak Julio, dari Resen. Oke. Silahkan. Saya cuma, mau, mengklarifikasi aja, yang maksudnya tadi, apakah dimungkinkan, osilasi terjadi, antara, flavor yang sama, itu, mungkin gitu ya, kita mendapatkan si flavor, suatu neutrino, itu pada source, dan setelah, beberapa saat, atau, beberapa jarak tertentu, neutrino itu, akan, memiliki probabilitas, untuk bertransformasi, ke, flavor yang lain, termasuk, tetap berada di, flavor yang sama, itu ada probabilitasnya. Ya, makanya tadi, saya bilang itu, bisa dimungkinkan, apakah selama perjalanan itu, terjadi, perubahan flavor, atau, dia masih flavor yang sama gitu. Iya, itu namanya, disappearance, orang pakai itu ya, seperti, misalnya, new-new, ke new-new gitu ya, disappearance-nya, untuk meng-constrained, mixing angle tertentu. Dan yang, kedua tadi, berarti untuk jarak yang, yang, setelah menjelar, setelah menjelar, sejauh jarak tertentu, masih dimungkinkan. Masih, seperti, contohnya, Samioka itu, 250 km itu, bisa dihitung. Itu seperti, reaktor neutrino, kamlan, itu kan, disappearance experiment itu. Itu flavor yang sama, new-ibar ke new-ibar. Yang satu lagi, itu yang tadi, yang tentang, neutrino itu, tidak bermasa, tapi, dia bisa, apa, bisa berosilasi. Memang, original paper, dari Wolf-Sensei ini, tentang, apa, matter effect itu, mendiskusikan, hal ketika neutrino, tidak bermasa, tapi dia dapat, materi, interaksi, dari matter effect, memungkinkan, dia terjadi osilasi. Itu mungkin. Ya, dulu ya, tahun 78. Itu mungkin. Tapi sekarang, kita datang, neutrino itu bermasa. Jadi, matter effect itu ada, tapi, efek tambahan, dari masa. Seperti itu. Mudah-mudahan, Pak Firdaus, bisa, apa, mengklarifikasi. Ya, bagaimana Pak Firdaus, mungkin ingin, menyampaikan, tadi, komentarnya. Iya Pak, terima kasih Pak, tambahannya Pak. Berarti tadi, yang flavornya sama itu, masanya, ter-generate. Iya Pak ya, Pak Juliu. Atau, enggak, soalnya saya pernah ini Pak, pernah baca jurnalnya, Evgeni Ahmedov, gitu Pak, dari Jerman, terbit 2017, 2017 itu, katanya harus ini, harus, apa namanya, ter-generasi secara kuat, gitu masanya. Itu kalau flavornya sama, apakah masih dipenuhi, seperti itu. Ya, bagaimana, jadi Pak, apakah ada, saya belum baca papernya, Jadi, untuk detailnya, saya enggak tahu. Ya, baik, jika demikian, terkait pertanyaan tersebut, mungkin bisa dikomunikasikan, lebih lanjut, di forum ini, di luar forum ini, berikutnya, ada pertanyaan, yang sudah masuk, ke dalam chat, dari Pak Tony Sumariada, yang pertama, apa yang menginduksi perubahan flavor neutrino, dan yang kedua, bagaimana status steril neutrino, dan yang ketiga adalah, current status of neutrino, as the signature of dark matter, mungkin bisa dijawab dengan cukup singkat saja, Pak, Pak Tony. Ya, itu, kenapa bisa berubah-ubah, Pak, ketika, misalkan, solar neutrino ya, dari, apa, reaksi fusi matahari, terus ada neutrino, dilemparkan, terus, kenapa dia, flavornya, apa, berubah-ubah gitu ya, itu yang nyebab, yang mempengaruhi, kenapa, gitu, ini pertanyaan orang awam sih. Ya, karena ada tadi, neutrino itu bermasa, kemudian, ada mixing antara, tiga generasi tadi. Ada seluruh campurannya, dan. Kaitannya dengan interaksi dengan sekitarnya ya? Kalau interaksi kan memang pasti ada, Pak. Weekly, weekly interacting memang, tapi. Dengan interaksi lemah, ya. Ya, ya. Apa gravitasi atau apa, ya, saya nggak tahu. kan biasanya ada perubahan, mestinya ada penyebabnya, kan, gitu ya. Nah, ya ini pertanyaan orang awam sih, Tapi, nggak apa-apa sih, Pak, kalau ini. Mungkin bisa yang lanjut soal, apa soal lagi? Pertanyaan. Steril neutrino, statusnya, memang ada beberapa orang, yang mengusulkan, steril neutrino itu, sebagai generasi yang keempat, ya. Dari, yang saat ini sekarang kan, hanya ada tiga generasi, elektron, mohon, tahun. Jadi, yang secara neutrino ini, dianggap sebagai generasi keempat dari neutrino. Tapi, ya, yang setahu saya sampai saat ini, juga belum konfirmasi, gitu. Jadi, hanya sebatas, usulan teori, atau model saja, Pak. Kalau untuk, pertanyaan yang ketiga, itu, status sekarang tentang neutrino, sebagai, tanda lah ya, tanda untuk materi gelap. Nah, ini, ini juga saya kurang tahu, tapi memang, saya pernah baca ya, tapi sekilas itu, memang ada model-model yang mengusulkan, bahwa, neutrino ini bisa jadi sebagai, apa namanya, tanda dari materi gelap, karena dia, berinteraksi sangat, lemah ya, apa namanya, interaksi lem, gitu. Mungkin ada, teman-teman, yang lain di sini, bisa, bisa, saya juga mau menyapa ini, ada beberapa, pakar-pakar ini ya, selamat datang, Pak Renat Primulando, ya, hadir lagi, terima kasih. Kemudian ada juga, ini senior kita, Prof. Pramudita Anggraita, ya, terima kasih Pak, berkesempatan datang, juga tadi, juga sempat, Pak Mirza ya, mungkin, ahli-ahli neutrino nih, Pak Mirza, Pak Pramudita, ini mungkin ada, komen-komen apa, ya, kita sama-sama berbagi pengetahuan, karena ini neutrino menarik ya, elusive partikel-partikel paling bandel ya, susah banget, ditangkep ya, karena interaksinya itu lemah sekali ya, nah, mungkin, mungkin nanti bisa memberi, apalah, insight buat kita semua. Ya, baik, terima kasih pada Pak Tony, atas pertanyaan dan juga diskusinya, berikutnya saya persilahkan kepada Pak Reynat, Limolando, silakan Pak. Terima kasih, saya cuma menanggapi lagi tadi, pertanyaan ketiga, neutrino sebagai materi gelap, gitu ya, sekarang, neutrino itu, kalau dia termal, gitu ya, istilahnya kalau termal, dia kemungkinan tidak, berfungsi sebagai materi gelap, artinya, masalahnya adalah, neutrino yang kita punya, itu masanya kecil, sehingga, kalau misalkan betul dia materi gelap, galaksi nggak bisa terbentuk, jadi biasanya, neutrino yang sekarang di, neutrino yang bukan steril, gitu, nggak bisa dianggap sebagai materi gelap, gitu, kalau steril, mungkin, masih mungkin, jadi steril itu bukan neutrino yang, tiga flavor yang kita kenal, gitu, kemudian tadi, ada berapa, komentar lagi, komentar yang, kedua, dari Pak Firdaus tadi, pelanggaran Lorenz, dengan adanya masa neutrino, itu, tidak terjadi, gitu ya, karena kita, ya, masa itu kan, apa namanya, masa itu kan, bisa dicangkupkan, diterang, terikutkan dalam, ya, dalam realitas khusus, jadi nggak masalah tentang itu, jadi kalau masa neutrino ditemukan, dan sudah ditemukan, nggak ada masalah dengan, dengan simetri Lorenz, kemudian, apa, induksi perubahan flavor neutrino, ini, mungkin kalau saya ngebayangin, dari Pak Tony lagi, saya ngebayangin, itu kan sebenarnya datang dari, kuantum aja, E pangkat I, kalau dari kuantum kan itu baca, E pangkat I, E, bagi T, gitu ya, E, E kali T, gitu, bagi habar, nah, sebetulnya karena, ada E-nya itu, E-nya itu, kalau di sini, itu, E itu sebanding dengan delta M, makanya, jadi ada, ada perubahan fase, gitu ya, fase dari, neutrino elektron, ke neutrino moon, bolak-balik, jadi, sebetulnya bukan interaksi lemah, yang, ngebuat dia berosilasi, perubahan neutrino, tapi fase dari kuantumnya, itu, itu pandangan saya, gitu, mungkin ada yang lebih senior lagi, yang mau lengkapin, silahkan, terima kasih. terima kasih banyak, dari Pak Reynard, jadi, diskusinya sudah sangat panjang, dan luar biasa ini ya, mungkin, akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan terakhir ini, dari saudara Fasha, sudah bertanya di kolom chat, yang kita tahu, neutrino itu memiliki empat jenis, yaitu solar, solar neutrino, reaktor neutrino, atmosferic neutrino, dan akselerator neutrino, apakah keempat jenis neutrino tersebut, semuanya sama, termasuk dirak, neutrino semua, atau majorana semua, atau setiap neutrino berbeda-beda, jadi, ada yang termasuk dirak, ada yang termasuk majorana. Ini pertanyaan dari saudara Fasha, mungkin bisa dijawab Pak Bria Risa. Iya, oke, terima kasih atas pertanyaannya, sebenarnya, saya mau, apa, klarifikasi dulu ya, empat jenis di sini, sebenarnya bukan, bukan maksudnya adalah, solar, reaktor, atau atmosfer, atau akselerator itu, ya, itu yang dari, terdeksi dari, jenis eksperimennya, kalau neutrino sendiri itu, hanya ada tiga jenis, yang saat ini ya, neutrino elektron, neutrino moon, dan tauon, jadi, itu dulu, kemudian, apakah, nah, termasuk dirak semua, atau majorana semua, jadi, balik lagi, kalau, kalau, apa namanya, tadi proses neutrino, neutrino, neutrino beta decay, itu terkonfirmasi, atau kita bisa, apa namanya, teramati di eksperimen, maka, nanti, jenis dirak ini, akan di roll out, jadi, itu mengkormimasi, bahwa jenis, majorana itu, memang, neutrino itu memang, majorana gitu, semacam itu, itu aja sih, jadi selama itu, belum terkonfirmasi, jadi, ya, salah-salah saja, kita punya, jenis neutrino dirak, gitu, sebagai salah satu kandidat, partik neutrino. Ini menurut saya, mungkin ada tambahan dari, para suhu, yang lebih senior, tentang neutrino, silakan. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, pada Pak Fahdi, kita sudah melaksanakan, sesi tanya jawab, yang luar biasa, selanjutnya, saya ingin mengundang, kepada, Kepala Divisi Fisika Teori, dari Departemen Fisika, IPB University, kepada Prof. Sin Alatas, kami mohon, untuk memberikan, closing remarks, atas, IPB Visex Talk, edisi hari ini, silakan Pak. Terima kasih, Ibu Rima, ini mohon maaf, saya lagi di jalan, tapi, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, terima kasih, pada Pak Fahdi, yang sudah, menyempatkan diri ini, setelahnya, saya sudah tunggu-tunggu lama ini, mau dengerin, karena, menurut saya, New Physics itu, adanya di Trino, nantinya ya, apalagi, sekarang, konfirmasi, apa, konfirmasi, Mayorana, atau Dirac itu, masih, belum, belum, apa nih, belum, firm gitu ya, nah ini, sekali lagi, saya atas nama, Departemen Fisika, mewakili, Divisi Fisika Teori, saya ucapkan, terima kasih banyak, atas, kemudian, paparannya, hari ini, dan, ini ada sedikit, cenderamata ya, dari Departemen Fisika, berupa, Certificate of, Appreciation, ya, semoga, nanti, apa, kita berkolaborasi, lebih lanjut, siswa mungkin, yang tertarik, mau mendalami, tentang, tentang, apa, dibirin oleh, Pak Apriyadi, juga, kepada, para peserta, di sini, tadi ada, Pak Pramudita, ada, 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 Pak Anto, juga, kalau tidak salah, ya, tadi, kami ucapkan, terima kasih, jadi, sebagai informasi, tiap bulan, Insya Allah, akan ada, Fisik Stock, yang terkait, dengan, Fisika Teori, dimana, kali ini, kita mengganggu, Pak Adiadi, nanti mungkin, untuk, bidang, Tromodynamics, Quart, Pak Parada, bisa juga, kita, kita, apa, kita, undang, baik, mungkin itu aja, Ibu Rima, mohon maaf, sekali lagi, kalau saya di, apa, di jalannya ada tugas, ya, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih banyak, pada, Provinsi, Fisika IPB Universiti, memucapkan terima kasih, kepada, narasumber kita, Pak Adiadi, dan tentu saja, kepada seluruh peserta, yang sudah aktif berdiskusi, semoga, diskusi kita pada, seri hari ini, membawa manfaat, dan juga, menginspirasi kita, untuk selalu berkarya, dan mengembangkan, ilmu pengetahuan, saya Rima, mohon maaf, apabila, ada kesalahan, terima kasih, dan Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, 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 Sebelum, foto-foto, foto bersama dulu, mohon, kita ada, seluruh peserta, untuk menyalakan, kameranya, kita akan melakukan, sesi foto bersama, mohon bantuannya, untuk host, bisa mengambil foto, di lipi ya, sekarang ya, sama salah ya, ya Pak, di lipi Pak, ya Pak, di lipi, ya, baik, apa tidak ada lagi, ya, kita menyalakan kamera, silakan, ya, saya berikan apa-apa, 3, 2, 1, oke, sekali lagi, 3, 2, 1, ya, terima kasih, selamat sore, dan sampai bertemu kembali, di Fisik Stock, 2 minggu yang akan datang, terima kasih, terima kasih, Pak Tony, Ibu Rima, ya, sama-sama, terima kasih semua, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, ya, terima kasih Pak Tony, Pak Mirza, terima kasih, Pak Husin, izin pamit, ya, izin left ya, selamat menikmati,